The Bible is the word of God. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan kembali mengingatkan kami untuk beribadah. Tuhan sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu. Berilah kepada kami pikiran yang fokus dan hati yang mengerti. Supaya kami tahu apa yang Tuhan mau kami kerjakan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, pimpinlah waktu kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Anak-anak katakan, amin. Sekarang lau sesuci mau memperagakan sebuah gerakan. Apakah kalian bisa menebak apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh lause? Oke, anak-anak siap? Gerakan pertama. Terima kasih telah menonton! Selesai! Wah, anak-anak bisa menebak? Nah, lause suci tadi lapar. Lalu berpikir. Lalu cari-cari makanan. Lalu ada makanan. Dan lause makan. Anak-anak bisa menebak apa yang lause makan? Makan sate! Wah, anak-anak pintar. Sekarang kita tebak lagi ya. Gerakan kedua. Selesai! Apa coba? Lause tadi menguap. Oh, ngantuk. Lalu lause berpikir. Tapi lause bukannya tidur. Lause malah kerja di laptop. Karena ternyata ada kerjaan yang belum beres. Wah, gerakan ini agak sulit ya. Keliatannya ada anak yang bisa menebak, Tapi ada juga yang tidak bisa. Oke, sekarang kita coba sekali lagi. Gerakan ketiga. Selamat menikmati. Apa coba? Apa yang lause pikirkan dan apa yang lause lakukan? Anak-anak bisa menebaknya? Sulit ya? Wah, begini. Lause tadi lihat HP. Lalu ada teman yang utah. Ulang tahun. Lause berpikir. Lause ingin belikan kue ulang tahun. Lause belikan kue ulang tahun yang bersusun. Lause taruh lilin di atas kue. Kemudian panggil teman yang ulang tahun. Tiup lilin. Happy birthday. Wah, sulit ya anak-anak ya. Nah, ternyata sulit ya. Menebak dan mengerti apa yang lause pikirkan. Anak-anak bisa menebak benar, tapi bisa juga salah. Lalu bagaimana ya supaya kita bisa mengerti pikirannya Allah? Menebak apa yang dipikirkan manusia saja sudah sulit. Apalagi kalau kita mau mengerti pikirannya Allah. Apa yang Allah mau? Apa yang Allah suka? Atau Allah tidak suka? Bagaimana ya? Ah, ternyata Allah melakukan sesuatu untuk kita. Nah, Allah memakai orang-orang yang dipilihnya untuk menulis surat. Surat dari Allah untuk manusia. Surat-surat dari Allah itu lalu dikumpulkan. Dikumpulkan, dikumpulkan, dikumpulkan. Dan disatukan menjadi satu buku. Buku yang sangat menarik karena ada banyak cerita seru di dalamnya. Cerita bagaimana Allah berelasi dengan manusia sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Apakah kalian tahu buku apakah ini? Alkitab. Ya, Alkitab. Mungkin ada yang berpikir Alkitab adalah buku besar yang kuno. Hanya ada di rak buku papa dan mama. Ets, ets, nanti dulu. Ayo kita selidiki. Mengapa Alkitab adalah buku yang sangat istimewa? Alkitab itu seperti perpustakaan dibagi dalam dua bagian besar. Perjanjian lama terdiri dari 39 kitab. Dan perjanjian baru terdiri dari 27 kitab. Jadi semua ada 39 tambah 27 sama dengan 66 kitab dalam Alkitab. Alkitab tidak ditulis oleh satu orang saja. Tetapi ditulis oleh banyak penulis yang berbeda dari berbagai profesi. Ada gembala, ada budak, ada raja, ada politikus, ada nelayan, ada dokter, pemungut pajak, ahli Alkitab. Jumlah penulis lebih dari 40 orang dengan tiga bahasa yang berbeda. Dan ditulis selama hampir seribu lima ratus tahun. Wah, lama sekali ya. Meskipun ditulis oleh 40 penulis yang berbeda. Mereka berbeda umur, beda pekerjaan, beda tempat tinggal, beda jaman hidupnya. Tetapi ajaib sekali. Tulisan mereka tidak bertentangan. Semua penulis menceritakan tentang siapa Allah dan apa yang Allah lakukan dalam hidup manusia. Kenapa bisa begitu ya? Apakah penulis-penulis ini suka chat by WA? Tentu tidak. Waktu itu kan belum ada HP. Atau waktu menulis Alkitab, mereka suka kerja kelompok. Wah, ini juga tidak. Kan beda jaman hidupnya. Sebetulnya, para penulis Alkitab itu tidak tahu bahwa tulisan mereka akan saling berkaitan dan saling melengkapi. Jadi, Allah roh kuduslah yang membuat hal ini bisa terjadi. Allah roh kudus memimpin semua penulis Alkitab dari berbagai zaman supaya bisa menulis pesan yang sama. Yaitu pesan tentang Allah Yahweh dan Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Mereka menulis janji penting yang sama. Yaitu, janji Juru Selamat akan datang dalam perjanjian lama. Dan janji Juru Selamat telah datang dalam perjanjian baru. Nah, dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dijelaskan bahwa semua kata-kata dalam Alkitab diilhamkan oleh ala roh kudus. Artinya, diberikan oleh ala roh kudus dalam hati dan pikiran penulis Alkitab. Ketika roh kudus memberikan firman Tuhan bagi penulis Alkitab, Mereka bukan hanya menjadi penyalin seperti robot. Bukan begitu yang hanya bisa bergerak sesuai perintah. Tapi, para penulis tetap menjadi diri mereka sendiri. Ada yang suka menulis puisi, ada yang suka menulis cerita, ada yang suka menulis surat, dan lain-lainnya. Namun, ketika mereka menulis ya, roh kudus membimbing mereka dan mengendalikan mereka. Sehingga mereka hanya menulis apa yang dimaksudkan oleh roh kudus dengan gaya bahasa dan kebiasaan mereka. Jadi, anak-anak, Alkitab pesannya dari ala dan penulisannya dipimpin oleh ala. Wow, betapa ajaibnya Alkitab, bukunya ala. B-I-B-L-E 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 Anak-anak, ayo kita intip beberapa tulisan dalam perjanjian lama di Alkitab. Yuk! Dalam kitab kejadian, Nabi Musa menuliskan tentang Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Banyak teori yang menceritakan terjadinya bumi ini. Tetapi Alkitab telah menuliskannya dengan jelas dan benar. Lalu di kitab kejadian ada juga kisah Abraham yang dijanjikan mempunyai keturunan yang banyak. Dan kisah Allah yang membawa keturunan Abraham ini yaitu bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan mereka diajar oleh Allah untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ada apa lagi ya? Oh! Nah, di dalam kitab Raja-Raja dan Kitab Tawari ada kisah menarik dari Raja-Raja Israel. Lalu dalam kitab Nabi-Nabi seperti Yesaya, Yeremia, Yeheskiel dan seterusnya dituliskan akan terjadinya penghukuman atas umat Tuhan. Yaitu mereka akan dijajah oleh bangsa Asyur dan Babel karena mereka tidak mau taat. Anak-anak semua kisah ini terbukti dalam sejarah umat manusia. Lalu ada yang menarik dalam Yesaya 40 ayat 22. Dikatakan bahwa bumi itu bulat. Awalnya manusia mengira bumi itu datar, flat. Tetapi Alkitab telah mengatakannya jauh sebelum manusia bisa membuktikannya bahwa bumi itu bulat. Dan masih banyak penemuan arkeologis yang membuktikan lewat sejarah bahwa Alkitab itu benar. Mengapa ya? Karena Alkitab adalah firman Allah. Dan yang terpenting dalam perjanjian lama ini adalah Allah telah berjanji akan mengirimkan seorang juruselamat untuk membebaskan manusia dari hukuman dosa. Nah anak-anak langsung mau challenge nih kalian untuk menghafal nama-nama kitab dalam perjanjian lama. Ada 39 kitab loh. Wah banyak ya. Bisakah kamu menghafalnya? Tentu saja bisa ya. Lewat nyanyian. Ayo kita belajar dan menghafal bersama. Satu dua tawari. Satu dua tawari. Esra mehemnya. Esra ayu. Masmur amsal. Pengkutlah. Pengkutlah kidung agung. Yesaya. Yeremia. Ratapan. Yeheskiel. Daniel. Hosea. Yowel Amos Obaja. Yunus Mikanahu Habaku. Sebanyak Hagai. Zakaria. Maleaki. Inilah nama-nama kitab berjanjian lama. Sekarang kita intip tulisan dalam perjanjian baru. Dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes diceritakan kedatangan juru selamat yang dijanjikan yaitu Tuhan Yesus ke dunia ini. Dituliskan pula tentang mujijat yang Tuhan Yesus lakukan. Ada juga ajaran Tuhan Yesus dan contoh kehidupan teladan Tuhan Yesus. Puncaknya Tuhan Yesus membuat janji dalam perjanjian lama menjadi kenyataan dalam perjanjian baru. Ketika ia mati di kayu salib menanggung hukuman dosa kita. Namun bangkit di hari yang ketiga untuk menunjukkan betapa dia berkuasa dan sangat mengasihi kita. Semua ini ditulis dalam alkitab. Ayo kita lihat lagi. Nah di dalam kisah para rasu setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kitab kisah para rasu menuliskan pekerjaan roh kudus dalam murid-murid Tuhan Yesus yang memberitakan injil ke berbagai tempat. Lalu dalam surat Timotius diceritakan ada seorang anak yang selalu mendengarkan firman Tuhan. Apakah kalian bisa menembaknya siapa dia? Dia adalah Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menceritakan Timotius kecil diajarkan tentang Tuhan Yesus oleh mama dan neneknya. Sampai dia besar. Apa yang Timotius dengar tentang Tuhan Yesus ini membuatnya semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Dan ia menjadi anak yang taat. Ketika Timotius sudah besar, ia menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Melayani Tuhan dan memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang di berbagai tempat. Timotius juga menerima surat dari Paulus guru rohaninya yang berisi dorongan semangat. Agar Timotius setia memberitakan firman Tuhan. Nah, apakah anak-anak seperti Timotius yang sejak kecil setia mendengar firman Tuhan? Alkitab itu seperti surat panjang yang ditulis Allah untuk kita. Lewat Alkitab kita bisa mengenal siapa itu Allah dan apa yang ia lakukan bagi manusia. Setelah kita mengenal Allah, kita belajar untuk mengasihinya dengan cara taat melakukan beritahnya. Sekalipun, beritah Tuhan itu tidak mudah dilakukan. Tetapi, roh kudus akan menolong kita untuk menaati firmannya. Tapi bagaimana ya caranya supaya kita bisa mengenal Allah lewat Alkitab? Tentu saja dengan cara membacanya. Setiap isi Alkitab adalah perkataan Allah yang berkuasa. Yang sedih dihiburkan. Yang terikat dosa dibebaskan. Yang khawatir dikuatkan. Seperti ayat hafalan kita hari ini. Ayo kita baca bersama-sama. Amsal 30 ayat 5. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jadi anak-anak firman Tuhan ini yang akan melindungi kita. Sekali lagi ya. Amsal 30 ayat 5. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Orang yang suka membaca Alkitab dan melakukan firman Tuhan. Maka hidupnya itu ya akan penuh dengan sukacita. Dan mengalami kemenangan, kemenangan, kemenangan. Wah keren ya. Yuk anak-anak sekarang kita akan berdoa. Kita akan minta pertolongan Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang suka membaca Alkitab dan melakukan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan hari ini kami belajar tahu dan mengerti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang benar. Tuhan kami percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan yang akan menuntun hidup kami. Karena itu tolong kami Tuhan menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang suka membaca Alkitab dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Anak-anak katakan amin. Wah lausnya selalu rindu bercerita kepada anak-anak tentang banyak kisah di Alkitab. Karena lausnya tahu anak-anak perlu mengenal Allah dan belajar mengasihi Allah. Tapi kalau lausnya tidak bercerita, anak-anak bisa membaca Alkitabmu sendiri kan? Kalian sudah padai membaca. Nah kalau kalian tidak mengerti dapat bertanya kepada papa, mama, atau lausnya mu. Oh iya ada loh Alkitab versi anak-anak untuk mempermudah kalian mengerti tentang firman Tuhan. So let's read the Bible everyday. See you bye-bye. The Bible Bible